Halo semuanya, selamat datang kembali di Tessia Revina channel! Terima kasih telah menonton! Untuk harga satuannya itu per pieces cuman Rp 55.000 aja, which is termasuk paling murah di pasarnya ya. Karena ini local brand, tapi koleksi bisa bersaing sama brand-brand internasional. So, without any further ado, let's get into these swatches! Oke, jadi ini warna pertama, ini tuh shadenya Puspa Cute. Kalian misalnya sendiri, dia tuh warnanya kayak semi-semi orange, tapi masih ada sedikit warna pinknya. Dan kalian misalnya sendiri, aku bakal ngezoom di sini. Bener-bener nggak patchy sama sekali, dan dia juga nge-cover semua warna bibir aku. Tuh, dia tuh teksturnya matte, tapi nggak bikin bibir kering gitu loh yang ngelupas jelek itu. Actually, Puspa Cute adalah salah satu warna terfavorit yang aku suka dari kedelapan warnanya. Next! Warna kedua yang bakal aku review itu shadenya Nude Pool. Jadi kalau misalkan tadi kalian lihat warna Puspa Cute itu dia agak-agak orange, nah yang ini tuh bener-bener totally nude. Kalian harus lihat, ini tuh cantik banget warnanya. Nah, ini untuk warna nude poolnya. Kalian bisa lihat, dia tuh warnanya bener-bener nude coklat gitu, nggak ada pinknya sama sekali. Dan cantik banget kalau misalkan kalian pakai ini dengan suasana warna baju yang orange-orange something gitu. Next, aku bakal cobain warna orange smoothies. Ini kalau misalkan kalian suka warna yang agak-agak ginger gitu, dia ini warnanya pas banget buat kalian yang suka warna ginger spicy gitu loh guys. Kalau menurut aku warna ini tuh mirip banget sama warna Kali Lip Kit yang ginger. Aku bakal kasih lihat kalian. Lebih tuker. Tuh. Manis banget. Orangenya tuh nggak lebay, nggak bikin kalian keliatan norak, tapi bener-bener ini tuh bagus banget. Tuh. Karena memang aku udah suka sama teksturnya sih. Kita ke warna selanjutnya. Next color, kita pakai warna peach blossom. Kalian harus tahu ini warnanya tuh manis banget. Kayaknya sama warna whoops lip creamnya tuh bagus-bagus. Tuh. Kayak gini warna kalau di tangan aku. Aku bakal kasih lihat kalian kalau pasti pakenya kayak gini. SазывahAP. Aku bakal ya. JK. Tapi miskin on سے iwito-bagus pakenya. Kayak gini warna. Ada yang akan dilatur. Terima kasih. ες separated dan minyak. Sampai j stamps markas lagi. Kayak gini warna although ni kan di mog mendil. Arsenal bokอยưa wilay weak. Permending uswitoitu jepang akan kuat kuat itu makan lagi. Barak git zaman Que ni kan kita cek Background, に paling punya certific�an yang receive. Next color namanya itu Orchid Rose Orchid Rose kalian udah bisa ngebayangin nih pasti warna itu kayak agak warna bunga mawar gitu loh Aku sebenernya gak terlalu ngerti sih cara nge-review warna lipstick Tapi aku tau kalau warna dari Wafli Primen itu cocok semua di bibir aku Ini tuh dia warna kayak peach muda tapi gak terlalu pink gitu S.O. Cipu Ini warnanya bagus banget, seger banget kalau kalian pake di siang hari Kalau misalkan kalian tuh suka pake makeup yang gak terlalu bold, ini tuh dia bagus banget Karena ini warnanya tuh pink nude, yang peach, pink peach nude gitu loh Ini bagus banget, makanya namanya Orchid Rose You have to try this Warna selanjutnya aku mau pake warna Chocotown Kalian udah dikwadari namanya aja pasti kalian udah tau kalau ini tuh warnanya lebih cenderung ke coklat Aku adalah salah satu orang yang suka banget pake lipstick warna ke coklatan Jadi kalau nude, coklat itu aku pasti masuk Justru aku malah gak terlalu suka pake lipstick atau lip cream yang warnanya itu cenderung pink Karena memang gak cocok sama undertone kulit aku Kalau menurut aku, orang Asia tuh bakal cocok pake lipstick atau lip cream yang warnanya cenderung ke orange-orange-an daripada shocking pink atau pink banget gitu Let's try this on Tuh kan, saksi banget pas dipake tuh Ini tuh coklat tapi masih ada warna kebata-bataannya gitu loh guys Jadi gak akan bikin kalian kanan pucet kayak yang, aduh aku gak cocok pake lipstick warna coklat Kalian harus cobain warna Chocotown-nya si Wublipe cream ini tuh bagus banget Dan tekstur itu bener-bener sepaling in love itu gimana? Cara jelasin ya Next color, ini tuh yang shadenya Carmen Red Kalau di tangan aku tuh kayak gini warnanya Dia ini warna merah tapi ada sedikit kecampuran warna coklatnya Mari kita lihat pasti beda aku kayak gimana Aku sebenernya gak terlalu suka warna lipstick yang terlalu dark dan gelat gitu Karena menurut aku mukaku jadi rekatan lebih serem dan menakutkan Tapi gak apa kita cobain yang ini? So ini warna Carmen Red Kalian bisa lihat, dia emang bener-bener sebolt itu Cocok kalau misalkan kalian suka pake warna yang lebih tegas Tapi kalau misalkan di muka aku, warna Carmen Red ini terlalu bikin mukaku jadi antagonis banget Tapi kalau misalkan kalian suka warna ini, kalian harus coba warna ini juga Karena tekstur sama kayak yang lainnya, dia gak peci dan gak bikin beda kalian kering Oke ini warna terakhir, ini tuh yang classic red Aku suka banget sama warna lipstick merah yang red classic itu Jadi bukan yang dark red gitu tapi lebih ke classic red kayak gini Kalau kalian pake warna lipstick atau lip cream yang lebih ke classic red gini Kalian bakal bikin gigi kalian tuh keliatan putih banget Kalian lihat ya Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat di tangan itu kayak gini Sochisnya Dan aku bakal pake di bibir aku biar kalian tau kalau ini tuh bagus banget warnanya buat bikin gigi kalian terliatan putih Jadi ini yang warna classic rednya, kalian bisa lihat sendiri ya Kalau dipake tuh bibir kita jadi keliatan lebih kecil terus habis itu gini dia putih banget gitu So jadi itu dia tadi kedelapan warna dari Whoop Lip Cream Ini tuh bagus banget buat kalian pelajar, mahasiswa Karena kenapa? Harganya ini tuh lumayan murah Which is tuh cuma Rp55.000 aja Kalian bisa dapetin lip cream yang kualitas tuh bagus banget kayak gini Warnanya juga macem-macem Kalian yang mau order ini bisa langsung aja cek linknya Aku taruh di bawah ini Sub indo by broth3rmax